Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta kepada Direksi dan Karyawan PDAM Wey Rilau untuk meningkatkan pelayanannya dengan merepon sekeluhan dari pelanggannya. Menurutnya, pelayanan PDAM harus ditingkatkan. Kalau misalnya ada laporan, kata Eva, operator harus sigap. Eva juga meminta kepada perusahaan air minum milik Pemkot Bandar Lampung itu untuk membentuk satuan tugas di tiap kecamatan untuk mempercepat penyelesaian keluhan pelanggan. Ia meminta Satgas harus responsif. Ia menegaskan tidak ada lagi pelanggan yang harus menunggun lama untuk perbaikan pelayanan air bersihnya. Jangan mereka menunggu sampai jam-jam atau berhari-hari. Kita sebagai pelayanan harus memberikan yang terbaik. Dan bunda berharap semua karyawan yang ada di sini, suksesnya PDAM ada karena masyarakat. Jadi pelayanan masyarakat kita harus lebih baik. Dan Kota Bandar Lampung berhasil. Ini karena masyarakat dan juga kolaborasi semuanya. Kalau kita berhasilkan, insya Allah. Apalagi sekarang ini kita berharap semua event besar mudah-mudahan sudah bisa di Bandar Lampung. Dari provinsi dimana saja bisa di Bandar Lampung. Dari pusat bisa di Bandar Lampung. Kalau kita bisa dari hal yang kecil saja kita tidak bisa, bagaimana kita mau ke depan? Nah tapi bunda berharap semuanya ini. Apapun yang sudah kita lakukan, sudah lebih baik lagi. Dan bunda berharap kepada semuanya. Dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan juga dari teman-teman dari PDAM. Kami banyak terus evaluasi. Karena mungkin kemarin banyak pegawai-pegawai kita belum diberikan pelatihan. Nanti insya Allah ke depan. Bunda minta tolong dengan Diri Kur dan juga dari Pak Totor. Bisa memberikan yang terbaik. Dan kita juga bisa memberikan semangat kepada masyarakat. Dan juga semangat kepada karyawan. Terutama untuk melayani masyarakat. Jadi harapan bunda Eva, ayo kita bekerja. Kita bisa seperti ini ke masyarakat. Dan kita juga bisa berhasil, bisa bekerja, doa dari masyarakat. Padahal itu kita bekerja dengan foksinya masing-masing. Bekerjalah dengan foksinya masing-masing. Berikan kepuasan dengan masyarakat. Berikan kepuasan masyarakat untuk pelayanan dari kita semua yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lengkap gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!